Shalom saudara, renungan kita pagi hari ini terambil dari wahyu 3 ayat 19 Barang siapa kukasihi, iya kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah timu dan bertobatlah Tema renungan kita pagi hari ini yaitu kasih yang tidak memenjakan Adakah seorang anak yang tidak mengalami didikan dari orang tuanya? Tentu tidak semua anak pasti mengalami didikan dari orang tuanya Begitu pula kita sebagai anggota keluarga Tuhan pasti akan mengalami didikan dari Tuhan sendiri Adapun didikan dan pembentukan terhadap tiap-tiap orang itu beragam dan tidak selalu sama Oleh karena itu jangan putus asa dan tawar hati apabila saat ini Tuhan mendidik dengan cara yang tidak enak Baik melalui masalah, penderitaan, sakit penyakit, kesesakan dan sebagainya Dalam Amsal 3 ayat 11-12 dikatakan Hai anakku janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya Dengan cara inilah Tuhan hendak mendewasakan kita Banyak diantara kita yang memberontak dan lari dari didikan Tuhan Kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil dan tidak mengasihi kita Ingat seringkali cara Tuhan itu tidak terpahami dan jalan-jalannya tak terselami oleh kita Kita tidak perlu takut terhadap apapun yang sedang terjadi dan menimpa hidup kita Jika semua itu diizinkan Tuhan terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita Ada rencananya yang indah dibalik didikan Tuhan yang keras itu Yang pasti pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita Mengalami didikan dari Tuhan menunjukkan bahwa kita ini bukan anak gampangan Amin Tuhan Yesus memberkati